Kita ke informasi selanjutnya, Ustadz memasuki usia senja, tentu kehidupan harus diisi dengan kegiatan aktif dan produktif agar terus mendapatkan kebahagiaan setiap hari. Berbagai cara seperti tinggal dengan keluarga atau mungkin bersama teman sebuahnya di Panti Werda, kini tengah menjadi alternatif. Berikut liputan selengkapnya. Mendengar kata Panti Jombo, untuk sebagian orang mungkin merasa sedih dan merasa bersalah karena harus meninggalkan anggota keluarga menetap di sana. Nyatanya, tempat ini tidak selalu identik dengan hal yang memprihatinkan bagi lansia. Tak sedikit pula, mereka bisa menjalani hidup yang produktif karena bersama teman sebaya. Adalah Heliandro Sulindro. Tak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menghabiskan masa senja di Panti Jombo. Kakek 93 tahun ini harus memilih hidup menetap di sana lantaran keluarganya jauh berada di luar negeri. Tiga tahun sudah, sang kakek menetap dan menemukan kenyamanan. Tidak senang tapi bisa. Gitu aja udah. Tidak jalan-jalan. Makan juga bisa, iman semua bisa lah. Mau olahraga juga bisa, apa-apa aja bisa. Jalan-jalan waktu itu bisa. Main, mau main itu rumi namanya juga bisa. Ada yang namanya selalu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ridho Allah SWT tergantung dari ridho orang tua. Dan murka Allah SWT juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Dan Islam melarang menitipkan lansia di hunian khusus kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti panti jempol rukun living di daerah Sentul, Jawa Barat ini. Mereka bisa tinggal dengan nyaman dan merasakan berbagai fasilitas mulai dari olahraga, makan bersama, melukis, hingga mendapat perawatan secara intensif dari perawat. Biaya yang dibutuhkan mulai dari 19 hingga 40 juta rupiah. Sebetulnya dari misi kita ya, jadi kan kalau tagline kita lah enjoy life everyday. Jadi enjoy life everyday kenapa? Karena kita ingin setiap senior yang bergabung di kita, apakah dia tinggal atau hanya ikut datang kegiatan, itu menikmati kehidupan setiap hari. Nah, artinya kita ingin bahagia, membahagiakan senior. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu tujuannya itu make senior happy. Bukan hanya merawat jadinya kan ya, bukan mendampingi, oh membantu saat mandi atau membantu saat makan. Tetapi sebetulnya adalah bagaimana sih supaya kita ini seniornya happy. Semua kegiatan dan fasilitas yang disediakan semata-mata untuk kenyamanan dan kebahagiaan mereka di usia tua. Tentu dengan menitipkan anggota keluarga adalah pilihan masing-masing setiap orang. Namun alangkah baiknya, jika sampai akhir hayat kita selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua. Nah pemirsa, di dalam Islam ternyata menurut para ulama telah menangkapkan bahwa pada dasarnya ini tidak boleh menitipkan orang tua di rusun ataupun di hunian khusus lansia. Kecuali memang dalam keadaan yang sangat terpaksa dan berdasarkan dengan keinginan serta kerelaan hati orang tua tersebut. Dari Bangur Jawa Barat, Kursi Tama Rani, Gilang Peminta Nayang melaporkan. Aku ya, Pak. Ya, memang alangkah baiknya jika orang tua yang sudah mengasuh dan membesarkan kita, kita balas dengan memberikan kasih sayang sampai akhir hayat mereka. Ustadz ini tentu menitipkan orang tua di hunian khusus lansia menjadi pilihan dan hak setiap individu. Bagaimana ustadz dan para ulama melihat pilihan ini? Ya, Mbak, menurut cinta para ulama sepakat bahwa seorang anak hendaklah betul-betul memperhatikan orang tuanya hingga mereka berada di liang lahap. Kenapa? Karena itu adalah bakti terakhir di usia tinjak mereka. Masya Allah. Dan mereka butuh perhatian, mereka butuh kasih sayang. Bukan hanya pemenuhan secara materi tadi, tapi ada kasih sayang, ada perhatian. Yang itu mungkin tidak didapat oleh orang lain, kecuali dari anaknya. Seorang tabiin, ada yang sampai menangis. Ketika ibunya dikuburkan, dia menangis di depan kuburnya dan mengatakan, Ya Allah, engkau telah tutup satu pintu syurgaku. Ia yakin pintu syurganya ada pada ibunya, ada pada orang tuanya. Namun manakala betul ketika darurat keadaan tidak memungkinkan. Ia tugas di luar kota atau di luar negeri. Dipastikan saja tetap bahwa anak masih memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Karena itu yang sulit didapatkan dari manapun. Mungkin pemenuhan materi bisa dipenuhi dari berbagai aspek. Namun yakinlah, pemenuhan kasih sayang, pemenuhan perhatian, seperti kita waktu kecil, kita mendapatkan dari yang lain, iya, pemenuhan materi. Tapi kasih sayang, cinta, perhatian, tidak mungkin dapat mengalahkan cinta, perhatian, dan kasih sayang orang tua. Sekarang kita menjadi saatnya, wahai pak-anak, untuk kita meluahkan cinta, kasih sayang, dan perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Dan yakinlah, ini yang akan dicatat berlipat ganda di sisi Allah SWT. Sehingga prinsip utama, anak mengasuh, anak menyelesaikan tugasnya sampai orang tuanya wafat. Melainkan dalam keadaan darurat, itu pun tetap perhatiannya, cinta, dan kasih sayang. Dan ia bisa dapat berikan kepada kedua orang tuanya, atau siapapun yang sudah lanjutkan siap. Apresiasi yang tinggi kepada orang yang siap membantu, suka rela, untuk membahagiran orang tua kita. Manakala kita berada di tempat yang sangat jauh. Namun tetap, insya Allah, orang tua adalah pintu syurga kita. Orang tua adalah rizu Allah pun untuk kita semua. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ustadz Atabik, ini apakah ada genjaran di akhirat kelak bagi individu yang menitipkan orang tuanya di pantijung, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Ya para ulama memahaminya dari sebuah riwayat dari Nabi SAW. Sungguh merugi seseorang yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada orang tuanya hingga akhir hayatnya. Ada dua pandangan, jika sengaja, padahal ia mampu, dan orang tuanya tidak rela, maka dia mendapatkan kerugian di hari kiamat kelak. Bahasa kerugian ini bisa macam-macam, berarti dia mendapatkan hukuman dari Allah karena membiarkan kedua orang tuanya. Namun jika dalam kondisi memang keadaannya tidak memungkinkan, misalnya ia memang tidak mampu, keadaan ekonominya pun pas-pasan, anaknya juga mungkin, tulis untuk mengasuh kedua orang tuanya. Dan orang tuanya berlapang dada kerelaan, yang penting kita jaga ridonya. Maka hadis tadi adalah bagi yang sengaja, ia mampu, bagi yang mengabaikan hak orang tua, padahal ia mampu, itulah yang akan mendapatkan kerugian, hukuman dari Allah SWT. Dan bisa jadi keadaan di hari akhirat kelak adalah keadaan seperti ia mengabaikan kedua orang tuanya. Dan tausiyah ini sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 bersama Ustaz Atabik Lutfi. Alhamdulillah terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiyah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acuat TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Cinta. Sama-sama, terima kasih Ustaz Atabik.